Intro Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif, pusatnya berita otomotif dunia Trend motor metik masih terlihat cukup menarik minat di pasaran Apalagi motor metik yang berkesan sporty seperti Airoc dari Yamaha dan Vario dari Honda Nah belakangan ini guys, mulai ramai dibicarakan motor Kimco Racing S150 Yang digadang akan menjadi saingan dari motor pabrikan besar tersebut Penasaran? Tonton video ini sampai akhir ya dan temukan jawabannya Berikut Yamaha Airoc dan Honda Vario punya musuh baru Bodi tajam bagasi luas versi dari TV Otomotif Desain berkesan sporty Kimco merupakan produsen sepeda motor asal Taiwan yang telah mendapatkan popularitas di seluruh dunia Terutama karena model skuternya Merkini menurut klien perusahaan berfokus pada nilai serta menawarkan skuter dan sepeda motor dengan harga terjangkau Terlihat sekarang ini pun, Kimco sudah mulai bersaing dengan raksasa industri dari Jepang dan Eropa Kembali fokus ke produknya Racing S150 Diketahui motor ini baru saja dirilis untuk pasar Jepang Desainnya menggabungkan garis EG dan juga gaya sporty dengan platform skuter yang praktis dan ramah pengguna Sehingga menjadikannya kendaraan roda dua yang menyenangkan Namun dapat diakses untuk tugas perjalanan sehari-hari Secara tampilan, desainnya agresif guys Di bagian depan Kimco Racing S150 Dilengkapi headlamp, bohlam dan DRL Serta posisi lampu sein terpisah di setang kemudinya Dilihat dari samping, tampak lekukan tegas di seluruh bagian bodi dengan dek kaki rata Bahasa desain serupa juga kelihatan di bagian belakang Hal tersebut terlihat pada stoplamp dan seinful LED Serta behel model tandu Spesifikasi mesin dan kaki-kaki Bicara soal spesifikasi mesin Motor ini memiliki mesin berkapasitas 149 cc Berpendingin udara SOHC 1 silinder dengan kepala silinder 4 katu Mesin tersebut pun menghasilkan 13 HP pada 7500 RPM Sementara itu guys, untuk torsinya sendiri Berada di angka 11,8 Nm pada 6500 RPM Berkat tanki bahan bakar 5,7 liter dan sistem injeksi bahan bakar elektronik Pengguna pun dapat berharap mengendarai Kimco Racing S150 lebih jauh Sebelum kembali mengisi bahan bakar Sama seperti kebanyakan skuter lainnya Kimco Racing S150 mengirimkan tenaga ke roda belakang melalui transmisi CVT Sehingga memungkinkan pengalaman berkendara yang bebas repot Beralih ke bagian kaki-kakinya Skuter ini menggunakan velg 12 inci pada bagian depan dan belakang Dengan ban bagian depan berukuran 110x70 Sedangkan bagian belakangnya berukuran 120x70 Berlanjut ke suspensinya Suspensi depan pakai jenis teleskopik 33mm Dan suspensi belakang yang menggunakan shock absorber ganda dengan setelan prelude Perfituran dan harga Dari sisi perfituran, Kimco Racing S150 Dilengkapi dengan panel speedometer digital juga Keyless Ignition yang kekinian banget Keunggulan lain dari skutik ini Antara lain ialah letak lubang tanki Yang ada di depan sehingga membuat area bagasi di bawah jok lebih luas lagi Sementara itu guys, untuk masalah pengereman Keduanya telah menggunakan rem cakram Untuk bagian depan berukuran 240mm Sedangkan bagian belakang berukuran 220mm Ada pula fitur konektivitas bluetooth Yang bisa menampilkan notifikasi telepon Dan SMS di panel instrumen digitalnya Terakhir soal harganya Untuk versi yang dijual di pasar Jepang Kimco Racing S150 ini Dijual dengan harga 396.000 yen Atau setara Dengan 41 jutaan Diketahui motor ini pun dijual di Taiwan Karena Kimco sendiri merupakan brand asal Taiwan Untuk versi Taiwan Motor ini pun dibanderol pada harga 23 jutaan Jadi gimana menurut kalian? Apakah motor ini perlu masuk untuk pasar Indonesia? Share pada badan dari kalian di kolom komentar ya Dukung terus channel TV Otomotif Dengan cara klik tombol subscribe Like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya Untuk besi yang 응a BEMBUT C كان BEMBUT BEMBUT MAKU BEMBUT BEMBUT Terima kasih sudah menonton!